Tantangan dijalankan, terus kalau misalnya susah senang mau bersama gitu, jangan mau enaknya aja gitu, bagi presi. Tapi selama ini pernah dikecewakan laki-laki? Ya kan beberapa kali gagal ya karena pasti kecewa bang, tapi ya mudah-mudahan yang kedepannya yang dapet yang bener nih, ngolain ya. Kali dikecewain parah banget atau gampang mau konon? Ya kalau udah dikecewain, udah mendingan tinggalin bang, kalau saya dipenyang, gak mau ribet ya. Kalau udah kecewa, yaudah mendingan jadi temen aja, tetapi tetap selatu laki-laki. Tapi kriteria-kriteria yang mana ya, yang dulu menjadi acuan buat pilihan? Kriterianya, pokoknya dia harus seiman, kedua dia sayang orang tua, ketiga dia kerja gitu, dan bertanggung jawab aja. Terus baik sama aku, jangan mau sama aku cuma mau kita doang ya, gitu, sama-sama. Ketika lo mendapatkan pilihan, tapi penghasilan dia jauh di bawah lo. Ya gak apa-apa, yang penting dia mau usaha kerja. Kita sama-sama, kan kita gak tau proyeknya orang, siapa tau tersaya yang naik tahun ini, tahun depan dia yang naik, ya kan? Ya gitu jalanin aja loh, pokoknya menerima satu sama lain. Harus seprofesi gak sih? Kalau beneran aku tuh carinya gak punya entertainment lagi bang, kalau bisa, kalau bisa ya, kadang-kadang harus ngomong-ngomong makan loh, ya kan? Ya kan, jadi yaudah pokoknya yang penting kerja, kalau satu entertainment kayaknya enggak ada yang tau kerjaannya soalnya. Jadi yang penting kerja lah, gitu. Pengen nongkal apa bule? Bule lah, yang cakep lah anaknya, ya kan? Iya lah, biar hidungnya agak kedepanan dikit, kan? Tapi kalau bulenya gak punya duit? Jangan, dah, kerja yang penting. Ya kan, kalau dia gak punya duit, disuruh kasih kerja lah, kasih ke loongan kerja, ya kan? Bule Jackson. Nah, selama ini kan banyak bule-bule yang terjadi di Indonesia di entertainment. Otomatis kan gak ada yang punya duit semua, dan nempel sama artisnya di dunia. Tapi kan kita gak tau bahwa gak boleh ngajar seorang main, dia gak punya duit, gak punya duit, gitu kan? Ya kita juga, dia juga gak bisa nilai kita, oh lu juga gak punya duit, gitu ya. Kalau kan ya, dia saling menghormatin aja, yang penting kalau mau sama aku ya kerja, gitu. Jangan guru-guru terperas gue, apalah, gitu. Kalau yang udah-udah, emang kenapa kok bisa gak jadi, gitu, gak lupa terus? Ya karena kan, namanya, sekarang-kadang suka, kan aku kerjaannya kan waktunya suka ngaco, gitu kan? Ya kadang-kadang yang gak nerima, gitu, gak nerima, gak nerima apa, ngatur waktunya, acak-acakan, kayak gitu sih. Terus kayak ngomongan, suka, aku paling gak suka orang yang sulit, orangnya tersinggungan, gitu. Pengen cari demen bercanda, umur. Jadi hidupnya awet muda, emang. Tapi udah ada belum, pernah digodain gue atau? Digodain gue, digodain bukuk. Digodain gue gukuk, gitu. Ya namanya cewek, bang, kacau aja, ada yang goda, bang, biar kata model begini juga, bang. Ya pokoknya, ya pokoknya, ya pokoknya, ya tapi kan ada yang goda dalam arti, mudanya yang ngecein gitu kan, Wah itu paling gak seneng, tuh kayak gitu. Ya pokoknya yang ngormatin perempuan aja Nikah sempat udah mau nikah tapi gagal? Pernah, pernah Dulu pernah pacaran 6 tahun sempat gagal gitu Dan kolam pacaran Gagal